Ya pemirsa, Gubernur Jambil Haris akan segera mempersiapkan nama calon penjabat PJ Wali Kota Jampi dan penjabat Bupati Kerinci dan hal ini seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan dua kepala daerah tersebut. Gubernur Jambil Haris merencanakan kembali mengusulkan nama-nama calon penjabat PJ Wali Kota Jampi dan PJ Bupati Kerinci yang masa jabatannya akan berakhir di tahun ini. Gubernur Haris mengungkapkan untuk masa jabatan Wali Kota Jampi Syarifasa akan berakhir pada 4 November 2023. Maka otomatis jabatannya akan dilanjutkan oleh Wakil Wali Kota Jampi Maulana hingga 7 November 2023. Kemudian ditunjuklah PJ Wali Kota yang baru. Saat ini Al-Haris mengklaim telah menerima SK Pemerhentian Syarifasa dan SK Pengangkatan Maulana sebagai Wali Kota Jampi selama 4 hari. Kendati demikian, Al-Haris menyebutkan pengusulan nama penjabat Wali Kota tersebut menunggu paripurna DPRD Kota Jampi terkait dengan pengakhiran masa jabatan Wali Kota Jampi 2019-2023 dan pihaknya juga masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak hanya Wali Kota Jampi yang akan habis masa jabatannya pada akhir tahun ini, melainkan juga masa jabatan Bupati Kerinci. Oleh karena itu, Al-Haris juga akan segera mengusulkan nama penjabat Bupati Kerinci. Al-Haris berharap di akhir September ini sudah ada keluar petunjuk teknis dari Kemendagri. Kemudian di Oktober awal bisa segera dikirimkan nama-nama PJ Wali Kota dan PJ Bupati Kerinci ke Jakarta. Dan SK Pak Wali Kota sudah ada, termasuk juga SK Pengangkatan Pak Maulana. Tetapi saya masih menunggu paripurna DPRD Kota Jampi terkait dengan pengakhiran masa jabatan Wakil Wali Kota. Ya, nah itu. Dan kami juga masih menunggu surat dari Pendagri. Ternyata kedua, satu Kerinci dan yang kedua Kota Jambi. Setelah ada surat itu, harus saya ajukan penjabat Wali Kota dan Kota Kerinci. Pengusuran paling lambat Oktober berarti Pak? Iya, mudah-mudahan di akhir bulan sudah ada kuadar ribut. Dan ribut itu ujah, nanti Oktober awal bisa kita terserahkan nama-namanya.